Pemirsa, kita beralih ke informasi manca negara. Negara bagian Kalifornia mengumumkan rencana pembukaan jembatan satwa terbesar di dunia, Wallace Annenberg Wildlife Crossing, tepat di luar Los Angeles. Jembatan satwa ini akan memberikan jalur aman bagi satwa liar untuk menyeberangi jalan raya dengan 10 jalur. Dan berikut kita simak ke laporan Rio Tua Sikal dari VOA. Selama bertahun-tahun, para ahli ekologi di Kalifornia telah berusaha meyakinkan penduduk Los Angeles. Bahwa satwa liar setempat membutuhkan jembatan seperti halnya manusia. Bagi hewan, masalahnya adalah jalan raya 10 jalur nomor 101 ini. Pada hari bumi 2022, di luar Los Angeles, konstruksi dimulai untuk yang para pejabat sebut akan menjadi jembatan satwa liar terbesar di dunia. Ini memungkinkan satwa menyeberangi jalan bebas hambatan dengan aman. Gubernur California Gavin Newsom baru-baru ini mengatakan bahwa jembatan tersebut akan dibuka pada awal 2026. Kampanye penggalangan dana ini dipicu oleh peningkatan kematian Puma, kucing besar liar Amerika yang hidup di daerah tersebut. Layanan Taman Nasional mengatakan bahwa dari tahun 2002 hingga Januari 2023, 34 ekor Puma dalam jangkauan studi di wilayah LA telah terbunuh oleh kendaraan. Pekerjaan konstruksi dilakukan pada malam hari untuk menghindari perlambatan lalu lintas jalan raya. Dan setelah jembatan selesai dibangun, hanya hewan yang bisa melintas. Jembatan ini cukup mahal, yaitu 92 juta dolar. Meskipun sebagian uang akan berasal dari negara, banyak juga yang berasal dari beberapa nama besar di bidang filantropi. Yayasan milik aktor Leonardo DiCaprio menyumbang 300 ribu dolar. Filantropis Joan dan Frank Randall dari Newport Beach menyumbang 5 juta dolar. Dan Annenberg Foundation memberikan sumbangan sebesar 25 juta dolar. Jembatan ini setelah selesai dibangun, akan diberi nama sesuai dengan nama CEO-nya, Wallace Annenberg. Menurut National Conference of State Legislatures, ada sekitar seribu jembatan satwa yang tersebar di Amerika Serikat. Dan jembatan satwa ini tidak hanya dibuat untuk melindungi hewan, tapi juga untuk manusia. Karena diperkirakan di Amerika Serikat ada 1-2 juta pengendara yang bertabrakan dengan satwa besar. Dan menyebabkan 200-an kematian serta 26 ribu luka-luka. Dari Washington DC, saya Ryo Tuasikal dan tim VOA.